Oke guys, bertemu lagi dengan saya, Ali Kartawinata ya, masih dalam channel kita EK91 Ini lagi di mana? Ini depan kampus, depan kampus ya yang tercinta Saya mau bahas beberapa hal ini, tapi fokus utamanya satu Terkait bersyukur, terkait bersyukur Allah SWT berfirman ya Kalau engkau bersyukur, maka nisya saya tambah nikmatku Namun jika engkau tidak bersyukur, sesungguhnya percayalah, azabku sangat pedih Nah jadi, manusia itu pada dasarnya memang sulit yang namanya bersyukur Apalagi nanti ketika membahas masalah rezeki Rezeki Paradigma umumnya atau pemikiran umumnya Rezeki itu cuma duit, uang Tapi itu pemahaman yang sempit Kenapa sempit? Karena rezeki itu bukan cuma duit, bukan cuma uang Waktu, kesehatan, teman, perhatian orang lain Itu semuanya rezeki Rezeki Jadi jangan menganggap rezeki itu cuma uang Jadi rezeki itu bukan cuma uang Mungkin kalian saat ini dalam keadaan minim Minim finansial ya Minim keuangan Jangan fokus ke minim keuangannya Kenapa? Karena walaupun anda minim keuangan Masih banyak hal yang bisa anda syukuri There is a lot of things to thanks for Masih banyak hal yang bisa anda Be grateful Berterima kasih kepada Allah SWT Akan hal-hal tersebut Contohnya Pekesehatan Hidung ada mata ada Mulut bisa ngomong Tangan kaki masih lengkap Itu suatu yang harus disyukur Syukuri Jarang manusia dapat bersyukur Jarang anda menyadari bahwasannya itu suatu rezeki anda Kesehatan itu Nisya ketika anda sakit baru menyadari hal tersebut Jadi jangan tunggu anda diberikan sakit oleh Allah SWT Ya emang Sakit itu sebagai penembusan dosa Namun jangan menunggu sakit Untuk bersyukur Karena jika anda bisa bersyukur dengan Keadaan saat ini Kesehatan anda saat ini Nisya Allah akan Menstabilkan kesehatan anda Nggak memberikan anda penyakit Tapi kalau anda nggak pernah bersyukur atas kesehatan tersebut Nisya diberikan penyakit Ngomong masalah kuliah Apa yang harus disyukur dari kuliah online Banyak hal yang bisa disyukur dari kuliah online Walaupun banyak hal pula yang disedihkan dari kuliah online Anda nggak bisa ketemu teman-teman Nggak dapat uang jajan untuk ke kampus Nggak bisa nongkrong sama teman-teman Tapi kan di samping itu banyak hal Lebih banyak hal lagi Saya yakin kalau anda buat list Anda akan menunggu bahasanya Banyak hal yang bisa disyukur dengan Ada yang kuliah online Anda bisa lebih akrab dengan orang tua Orang rumah Anda lebih akrab dengan lingkungan Karena di rumah terus Anda bisa berhemat Nggak harus ke kampus Nggak harus Ngisi bensin Nggak harus melewati penatnya lalu lintas Itu suatu kesyukuran Ketika anda bisa mensyukurinya Masalahnya disini Ketika anda nggak bisa mensyukurinya Itu menjadi masalah Dibuatkan materi Oleh dosen Itu patut disyukur Mengapa? Karena banyak kuliah online yang lain Yang mereka itu menghadapi dosen Dimana dosennya itu nggak membuatkan materi Buat mahasiswanya Dosen yang nggak bisa masuk Mohon maaf saya nggak bisa masuk Tiba-tiba ngasih tugas Jadi ketika anda diberikan materi oleh dosen Syukuri diberikan materi Ketika dosen anda Hadir menghadiri perkuliahan anda Mengajari anda Menyempatkan waktunya Memenuhi kewajibannya Mengajari anda Nggak memberikan alasan Untuk meninggalkan kewajibannya Anda harus bersyukur Mengapa? Karena banyak Teman-teman anda Atau teman-teman kalian Yang mereka ingin Kuliah di Kuliah ditemui dosen Atau kuliahnya dihadiri oleh dosen Banyak Silahkan tanya curhat ke teman-teman kalian Gimana dosen mau ngajar Pasti ada beberapa orang yang dibilang dosennya nggak pernah masuk Dosennya nggak masuk Tiba-tiba ngasih tugas Ngasih materi nggak Tiba-tiba ngasih tugas Jadi ketika dosen anda Memberikan anda Misalnya minimal PPT Ataupun materi untuk dibaca Ya disyukuri Jangan bandingkan diri anda dengan yang Yang lebih baik Bandingkan dengan yang Lebih tidak baik Dengan itu anda bakal bisa bersyukur Jadi anda misalnya cuma dapat materi ya Cuma dapat PPT ya Jadi syukuri Kenapa? Karena ada mahasiswa yang lain Yang dia sama sekali nggak dapat materi Tapi malah dapat tugas Untuk materi orang Mumet iyo Dapat materi nggak Mumetnya tambah Jadi makanya bersyukur Bersyukurlah Ketika dosen anda itu Mau memberikan anda materi Ketika dosennya cuma kuliah Ataupun mengadakan perkuliahan lewat Diskusi Typing chat Seperti Whatsapp atau Google Classroom Ya disyukuri Ketika anda diberikan Kuliah Dalam bentuk Diskusi Chat Jangan malah diremehkan Jangan malah dipandang enteng Itu mengenai bersyukur Bersyukur Ketika segala sesuatu itu hadir kepada kita di dunia ini Nih Jadi harus disyukuri Nah ketika segala sesuatu itu hadir kepada kita Kita bisa memilih Selalu bisa memilih Karena emang hidup itu ada pilih Pilihan Kita bakal selalu bisa memilih Allah selalu memberikan kita kemampuan untuk memilih Sempatan untuk memilih Contoh kecil Ketika hari ini hujan deras Kita punya pilihan dua Satu Bisa bersedih karena gak bisa keluar Mau pergi makan dan sebagainya Bisa bersedih Pilihan yang pertamanya Pilihan kedua apa? Bisa bersyukur Bersyukur bisa pilihan kedua Bersyukur akan apa? Tanaman ada yang nyiramin Jalan-jalan yang berdebu Itu ha? Hamid debunya Virus-virus kena ah? Kena air Apalagi saat ini seperti covid ya Virusnya kena ah? Kena air Itu ketika hujan Bisa bersedih ataupun bersyukur Bersyukur Ketika anda diberikan tugas Dua pilihan lagi Bisa bersyukur ataupun bisa bersedih Bersedih karena mager Bikin banyak pikiran Atau anda bisa bersyukur Alhamdulillah dapat tugas Jadi otak ini lebih bekerja Tidak berjalan Tidak usah mengeluh Aduh pak Mumet pak berat pak Tidak Manusia pada umumnya Itu hanya bisa menggunakan kapasitas otak mereka itu sampai berapa persen Kita sebagai manusia Itu cuma Bisa memaksimalkan kapasitas otak kita cuma berapa persen Gak ada sampai 50% Jadi kalau dibilang mumet cuma karena tugas 3-4 Nah Mumet karena Kamunya Kurang bersyukur Kurang bersyukur Gitu ya Jadi Bersyukur lah Selama itu bisa bersyukur Bersyukur Selalu ada pilihan bersyukur Selalu ada pilihan bersyukur Jadi Selalu ada pilihan bersyukur Belajar bersyukur Irdo bimakus samoboh takun agdannas Syukuri atas apa yang diberikan Allah Subhanallah Maka anda jadi orang yang paling kaya Kalau hari ini dosen anda masuk cuma ngasih PPT Syukuri Selisih anda akan gak akan kekurangan tugas Kalau hari ini dosennya masuk menggunakan video conference Syukuri Karena banyak mahasiswa yang kangen sama dosennya Lantaran dosennya yang belum masuk Jadi Syukuri apa yang diberikan Kita tuh bisa Mencintai sesuatu Namun sesuatu itu belum tentu baik untuk kita Kita juga bisa membenci sesuatu Namun Belum tentu sesuatu tersebut yang kita benci itu Gak baik buat kita Allah itu bekerja dengan cara Caranya Jadi Belajarlah bersyukur Niscaya hidup anda akan lebih Lebih tenang Ya Itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini Semoga Bermanfaat Usikwa ya nafsi bitokallah ya Saya mengingatkan diri kalian dan diri saya Agar bisa bertanggung jawab Allah Itu saja terima kasih See you in next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati